Intro Ternyata oknum kepala yayasan terlibat Benarkah? Untuk sobatku semuanya, mohon luangkan jari kamu untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Agar kalian semua tidak ketinggalan info update dari channel ini dan tonton sampai habis Agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Seminggu lagi, menjelang genap 5 bulan penyelidikan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, Jawa Barat berjalan Memang beberapa hari kemarin Polda Jabar merilis sketsa terduga pelaku pembunuh ibu dan anak Subang di Mapolda Jabar Jalan Soekarno-Hatta Bandung Namun alih-alih mempercepat proses pengungkapan, sketsa yang terduga pelaku pembunuh ibu dan anak Subang Yang dibuat nampak samping dan belakang itu malah menimbulkan polemik Antara sketsa benar tidaknya yang katanya terduga pelaku, bisa saja sketsa itu membohongi para penyidik Sampai pakar kriminologi dari Unpat Bandung Yesmil Anwar, mengatakan sketsa wajah terduga pembunuh ibu dan anak di Subang itu tidak memiliki nilai signifikan untuk dijadikan alat bukti Dia pun mempertanyakan pembuatan sketsa dalam kasus Subang tersebut yang dibuat tampak belakang dan samping Biasanya kan pembuatan sketsa wajah dibuat dari depan, nah ini sketsa dari belakang Dapat dari CCTV atau dari mana itu, jadi bagi saya sketsa kasus Subang itu belum punya nilai signifikan untuk dijadikan penambahan alat bukti, ujarnya dikutip dari artikel Desjabar Hal senada dikatakan pakar hukum pidana Dr. Harry Gunawan Ia mengatakan, dengan dirilisnya sketsa wajah terduga pelaku di kasus ini oleh kepolisian pada tanggal 29 Desember 2021 lalu Dalam hal itu menunjukkan, jika polisi tidak mengenal atau tidak mengetahui pelakunya Apakah ada oknum yang sengaja merekayasa semua ini? Dengan dibuatnya sketsa itu yang lalu disebar oleh polisi ke masyarakat luas Tegas Harry Gunawan hal itu semakin menguatkan dugaannya bahwa pelaku adalah orang yang tidak dikenal atau tidak diketahui sama sekali Intinya bukan dari kalangan keluarga atau orang yang selama ini dicurigai seperti Yosef, Yoris, dan Danu Kalau memang tersangkanya itu, Yoris, Yosef, Danu dan saksi lainnya, Nana Onan Buat apa bikin sketsakan lucu karena Yoris, Yosef, Danu itu kan saksi yang seringkali diperiksa berarti jelas orangnya Ujar Harry Gunawan kepada Desjabar Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang memang terkesan rumit Karena bisa jadi ada pihak luar yang ikut andil dalam kasus Subang yang menewaskan kedua wanita yang tak punya masalah dan jadi korban Banyak dugaan motif yang melatar belakanginya sehingga polisi kesulitan mengungkap pelakunya Menaruh curiga terjadinya kasus pembunuh ibu dan anak di Subang itu karena perampokan Juga kecil kemungkinannya karena tidak ada barang dan uang milik korban yang hilang Diketahui yang hilang tiga ponsel milik mendiang Amel Semula ada dugaan lain kasus Subang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 dini hari tersebut Terkait masalah domestik atau masalah keluarga Karena polisi menyatakan kemungkinan ada keterlibatan orang dekat di dalamnya Dosen yang menganalisis kasus ini mengatakan Jejak digital dari sejumlah media soal keuangan yayasan Tim penyidik sudah minta bukti-bukti printout dari rekening korban milik almarhumah Amel Untuk urusan keuangan yang diayasan Meskitu Tisuhartini menjabat sebagai bendahara Namun untuk urusan operasional keuangan Amel yang menjalankannya Apakah ada transaksi yang aneh atau mencurigakan Tapi tidak dipaparkan seperti apa Apa karena ada data krusial sehingga polisi tidak mengemukakan ke media Atau bagi yang kontra ada transaksi yang mencurigakan yang tidak masuk akal Tapi tidak dilaporkan, ujar dosen Thailand itu Berbicara soal yayasan bina prestasi nasional milik keluarga Yosef Termasuk Tuti, Amel dan Yoris Beberapa waktu lalu sempat heboh Bahwa ada saksi bernama Wahyu yang tidak kembali saat diperiksa di Polres Subang Konon Wahyu yang menjabat sebagai kepala sekolah di yayasan bina prestasi nasional Hingga kini belum juga diketahui ada di mana dirinya sekarang Apakah ada kaitannya pendiri yayasan dengan kepala sekolah ini? Saya sudah kontak beberapa orang di dekat rumah beliau yang mengenal Wahyu Dan memang diiakan bahwa Wahyu tidak ada di tempat, di rumah Bahkan keberadaan Wahyu yang sulit ditemui ini menjadi hal yang dipertanyakan Kata Freddy Sudarianto Ada yang menduga, Wahyu kemungkinan mengetahui aliran dana yayasan Dan juga uang dana bansos senilai 230 juta rupiah yang belum cair Sebab itu, Yosef selaku pemilik yayasan harus berupaya agar dana tersebut segera cair dan bisa digunakan untuk keperluan yayasan Kata Freddy Sudarianto